Menengok kebesaran Allah Ta'ala dari tempat tak biasa. Melihat lebih dekat karya seni warisan leluhur yang tak pernah sirna. Hingga mencicipi nikmat hasil alam anugerah yang maha kuasa. Saksikan perjalanan saya, Ulfa Atamimi, dalam Hala Living. Assalamualaikum, Sampurasun. Tebak sekarang saya lagi ada di mana? Nah, yap, kali ini Hala Living sedang berkunjung ke Purwakarta, Jawa Barat. Bukan mau kulineran atau wisata air, kali ini saya mau nyobain wisata yang ekstrim dan menegangkan. Mau tahu seberapa ekstrimnya? Hayu atuh! Nah, sekarang saya udah ganti baju nih, dengan baju yang lebih sporty dan lebih santai. Karena saya mau menikmati pemandangan dari atas tebin Gunung Parang. Mau manjat ke sana tuh? Menikmati wisata alam dari atas ketinggian menjadi tujuan pertama saya di Purwakarta. Eits, tapi jangan lupa gunakan alat pengaman terlebih dahulu. Halo Kang Oke, hari ini saya udah jadinya nih sama Kang Oke, mau naik ke tebing sana. Selain alat pengaman, pakaian juga menjadi hal yang wajib diperhatikan. Untuk aktivitas outdoor seperti panjat tebing, hijab segimpat dengan bahan polikatan bisa menjadi pilihan. Ikat ujung jilbab ke belakang agar tetap nyaman dipakai jika terkena angin di atas tebing. Untuk atasan, pilihlah bahan kaos agar mudah menyerap keringat. Sedangkan untuk celana, saya memilih celana kaos agar leluasa saat menginjak tangga tebing nanti. Dan yang terakhir, jangan lupa sepatu cats, agar tetap nyaman memilih pijakan tangga besi pada tebing. Bismillahirrahim, let's go! Jadi Kang, kita naik tangga nih dari sini nih? Iya. Kuat gak nih saya nih? Insya Allah kuat. Insya Allah kuat. Jadi kita harus naik bebatuan nih, tangga besi ini sampai ke atas. Dan insya Allah kita bisa ngeliat pemandangan indah banget. Ya bang, naik. Bismillahirrahmanirrahim. Saatnya memanjat via ferrata. Via ferrata berasal dari bahasa Italia yang artinya jalur besi. Di Indonesia, via ferrata satu-satunya ya ada di Gunung Parang ini. Ketinggian yang ditawarkan bervariasi, mulai dari 100 meter hingga 900 meter. Hmm, kalau tujuan saya cukup 200 meter saja. Untuk mencapai ketinggian 200 meter biasanya dibutuhkan waktu sekitar satu jam. Tak hanya menguji keberanian, satu jam menaiki via ferrata mampu membakar seribu kalori lebih banyak daripada olahraga renang atau lari. Sekarang saya sudah di ketinggian 100 meter. Naik tangga satu-satu tadi dari bawah. Takut. Tapi kemandangannya sudah bagus banget di sini. Tinggal setengah jalan lagi ke atas. Let's go. Semangat. Gunung Parang ini sudah menjadi primadona pecinta panjat tebing sejak tahun 1980-an. Sedangkan untuk via ferrata baru mulai di tahun 2015. Ide ini muncul untuk memudahkan orang yang tidak bisa panjat tebing. Atau pemula seperti saya ini merasakan adrenalin memanjat batu di ketinggian. Susahnya konsentrasi kita harus dibagi dua. Yang pertama kita harus tahu di mana kaki kita mijak. Yang kedua tangan kita harus terus mendain karabiner. Ini alat pengaman biar kita terus. Setelah melawan rasa takut akhirnya sampai juga. Akhirnya 200 meter. Deg-degan setelah saya menaiki tangga tadi satu-satu. Insya Allah takut banget. Tapi perjalanan saya tidak sampai sini. Sedikit lagi sampai atas. Yuk. Alhamdulillah. Akhirnya gak sia-sia. Tadi kaki gemeteran, capek. Itu dia bayarnya. Dari ferata ini saya belajar. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Seperti halnya dalam kehidupan. Siapa yang mau berusaha pasti akan mendapatkan hasilnya. Karena hanya kitalah yang bisa melawan rasa takut dalam diri kita. Sekarang saya sedang berada di sentra pembuatan keramik di Plaret, Purwakarta. Kalau dulu, kerajinan keramik hanya dibuat menjadi alat-alat masak lainnya. Namun, dengan seiring berjalannya waktu, kerajinan keramik bisa dibuat menjadi hiasan di rumah. Seperti ini, ataupun seperti ini. Untuk pajangan di rumah. Mau tahu kerajinan apa lagi yang akan di Plaret? Yuk. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia berbeda daripada makhluk lainnya. Dengan memiliki akal dan pikiran. Dan Allah telah memberikan alam dan isinya untuk dimanfaatkan dengan baik oleh manusia dalam menjalankan kehidupan. Inilah yang dilakukan oleh para perajin keramik di Plaret, Purwakarta. Memanfaatkan tanah liat untuk membuat berbagai macam kerajinan. Mulai dari kerajinan gerabah untuk hiasan hingga celengan lucu berbagai model. Plaret menjadi salah satu pusat kerajinan keramik terbesar di Indonesia. Menjadi usaha turun-temurun, mayoritas warga Plaret mampu membentuk tanah liat menjadi karya yang indah. Nah ini kan udah-udah jadi dibakar. Nah sebelumnya kita dari bahan baku dulu, kemudian melalui proses cetak. Karena ini kan carengan, jadi harus dicetak. Nah kemudian setelah itu pengeringan dulu, baru bisa masuk tunggu pembakaran. Nah setelah itu baru keluar seperti ini. Nah sebelum melewati proses finishing, keramik ini harus dibakar selama 20 jam. Benar kan Kang ya? Iya. Ini kalau misalnya saya mau buat yang baru nih, bisa nggak Kam? Boleh, bisa nanti ada di sebelah. Wah, boleh tuh. Abis ini di apa ini, Bu? Di tinggi? Nah, saya pun penasaran ingin ikut membuat kerajinan tanah liat ini. Karena baru pertama kali, saya memilih yang paling kecil dulu ya. Hehehe. Saya ini pengennya bikin kayak gini nih, tapi malah jadi, ini apa ya Bu ya ini? Ini kayak asbak. Terus udah bagus. Iya, susah juga nih Bu, tapi bikin kayak gini nih. Lama kalau bikin kayak gini. Iya. Ya udah deh Bu, ayo. Iya, iya. Bikin lagi ya Bu. Iya, putar lagi. Hampir semua perajin di sini belajar membuat keramik tanpa pendidikan formal. Mereka belajar secara otodidak dengan melihat orang tua atau kerabat yang membuat keramik. Sudah ada sejak tahun 1980-an, keramik ini juga sudah diekspor hingga ke beberapa negara, baik Asia maupun Eropa. Harganya pun cukup bervariasi, mulai dari ribuan untuk keramik kecil hingga jutaan rupiah tergantung tingkat kesulitannya. Nah, kalau saya paling tertarik dengan bentuk-bentuk calengan yang lucu-lucu ini. Sejak saya masih kecil hingga sekarang, kerajinan gerabah bentuk calengan ini masih sering saya temui. Dan dari calengan tanah liat seperti inilah, saya belajar menabung dari kecil dan menyisihkan uang jajan. Nah, aku borong dua calengan nih, buat nabung biar gak boras. Aku pilih yang ayam biar teroleh banget. Nih mbak, bungkus mbak. Bukan nanas biasa, tapi nanas madu. Lokasi yang tepat dan cuaca yang pas menjadikan Subang baik untuk ditanami nanas. Di sepanjang jalan jaga Subang, kita akan dengan mudah menemukan warung berjajar menjajakan buah nanas. Nah, saya pun tertarik untuk melihat kebunnya dan penasaran bagaimana pohon nanas dipanen. Nah, sekarang saya sudah di kebunnya nih. Jadi, buah nanas itu adalah buah yang bisa dipanen kapan aja. Jadi, gak ada waktu masa panennya. Jadi, kalau misalnya buahnya udah mateng, kita bisa langsung ketik. Di situ ada bapaknya yang lagi manen. Yuk, kita samprin. Cara bedainnya nanas madu sama yang enggak apa, Pak? Ya, melihat nanas madu sama yang lainnya. Dengerin dari suaranya. Ini nanas madu. Bedanya kalau misalnya nanas yang lain? Kalau nanas yang lain, nyaring. Nyaring? Iya. Bedanya dari suaranya? Ada kada berairnya nih, kayak gini. Oh, iya. Ini, ini, ini. Disebut madu karena rasanya manis dan tidak membuat kerongkongan gatal. Nanas madu ini yang paling diburu penikmat nanas. Nanas madu sebenarnya bukan jenis nanas yang ditanam. Melainkan, julukan bagi nanas yang berkualitas super. Tidak semua pohon menghasilkan nanas madu. Karena dalam satu pohon belum tentu tumbuh nanas madu. Bisa saja, dalam satu kebun nanas madunya hanya sekitar 10% saja. Untuk sekali panen, petani biasanya menghasilkan lebih dari satu kuintal nanas. Harganya bervariasi. Kalau yang bagus seperti buah nanas madu, dihargai sekitar 10 ribu per tiga buah. Kalau nanas yang kurang bagus, untuk diolah menjadi makanan lain. Biasanya hanya dihargai sekitar 5 ribu per kilonya. Wah, ini. Bapak, yang mana nih Pak? Nanas madu, Pak? Nah, ini tulang ada yang madu. Saya boleh coba ini? Boleh, boleh. Kupasin. Kupasin boleh. Oke. Jadi, rasanya dari buah nanas madu ini lebih manis dan juga kadar airnya lebih banyak. Selain bisa dinikmati langsung seperti ini, nanas juga bisa diolah menjadi keripik, sirup, dodoh, dan juga di sekitar sini ada yang membuat minuman cari buah nanas. Nah, ini nih minuman cari buah nanas yang tadi saya ceritain. Tempatnya masih usaha rumahan, tapi inovasi ibu-ibu daerah sini untuk membuat minuman kemasan seperti ini bolehlah. Ibu-ibu di sekitar jalan Jumbang ini memanfaatkan nanas yang terlalu matang dan tidak berkualitas bagus untuk dibuat minuman sari buah nanas. Karakter nanas subang yang lembut dan mengandung banyak air memang cocok dibuat minuman. Sebelum ada ide membuat minuman buah ini, nanas yang tak layak dan tak laku banyak yang terbuang sia-sia. Namun, kini seiring permintaan minuman nanas yang kian meningkat, tak ada lagi namanya nanas yang terbuang. Alhamdulillah, jadi nggak bubah azir deh. Sari buah nanas yang dibuat warga Curug Rendeng ini tak kalah dengan minuman kemasan pabrik besar. Bulir nanas dalam minuman menambah sensasi menikmati buah kayak vitamin ini dengan cara lain. Hmm, seger. Dari yang saya baca, buah nanas ini banyak banget manfaatnya karena mengandung vitamin C yang baik untuk kesehatan. Baik itu untuk penyakit asam urat, kolesterol, baik untuk pencernaan dan kesehatan gusi juga loh. Sampai bertemu di petualangan halal living selanjutnya ya. Wassalamualaikum.